Saat ini Ade Armando dirawat di ruangan HCU Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Menurut keluarga, kondisi Ade Armando saat ini sadar dan mampu berbicara, termasuk mengingat kronologi kejadian penganiayaan. Ia juga sudah sempat diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya terkait kejadian yang menimpanya. Meski demikian, pihak rumah sakit enggan membeberkan kondisi detail Ade Armando. Rumah sakit juga enggan mengungkapkan sampai kapan Ade diperiksa. Kondisi Ade hanya diungkap oleh pergerakan Indonesia untuk semua yang dideklarasikan Ade Armando beberapa bulan lalu. Kalau untuk komunikasi, Alhamdulillah ya, Bang Ade itu baik. Jadi ngobrol gitu, ketawa gitu kalau ini baik gitu. Jadi mungkin kita berdoa dengan melihat situasi seperti itu, Bang Ade akan cepat membangun. Sementara itu kuasa hukum menegaskan kedatangan Ade Armando ke lokasi demo pada Senin lalu adalah untuk mendukung aksi mahasiswa yang menolak masa jabatan presiden tiga periode. Ia juga meminta agar polisi mengusutun pas kasus penganiayaan yang menimpa Ade Armando. Kedatangan Ade Armando ke gedung DPR untuk mendukung mahasiswa yang sedang demonstrasi menolak wacana tiga periode. Jadi perlu disampaikan juga ke masyarakat bahwa kedatangan Ade Armando yang selama ini beredar, ada yang bilang untuk apa namanya, untuk promokasi ala-alaupun, tidak ada. Saat ini kepolisian telah menangkap sejumlah tersangkap penganiayaan terhadap Ade Armando. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.